Kembali di seputar ini sepagi, pemeriksa angin puting beliung menerjang dan memporak-porandakan sebuah desa di Gerobogan, Jawa Tengah. Tiga bangunan rata dengan tanah dan tiga bangunan lainnya rusak berat. Bangunan sekolah dasar, dua rumah warga dan sebuah tempat pengeringan hasil pertanian di desa Tunggul Rejo, Kecamatan Gabus, Gerobogan, Jawa Tengah. Roboh akibat diterjang angin puting beliung. Tiga rumah warga lainnya mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon besar, sementara ribuan rumah warga Tunggul Rejo mengalami rusak ringan. Seluruh atap kocar kecir berhamburan diterjang angin puting beliung. Sebelum peristiwa terjadi, hujan deras disertai angin kencang pada minggu malam sempat mengguyur desa Tunggul Rejo. Warga yang mendengar suara desiran angin langsung keluar rumah dan melihat pusaran angin dari arah timur berjalan memasuki desa. Pesisi saya di dalam rumah, ada angin itu bau, kayak olesius itu, jam kamar maghrib. Kalau yang berat, itu ada tiga termasuk kudang penjemuran hasil pertanian yang asalnya dari jenis pertanian. Sedangkan untuk rumah penduduk, satu rumah atas nama Bapak Untung, kemudian satu lagi adalah warung bakso atas nama dari Bapak Cailan. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merobokkan puluhan pohon dan menutup ruas jalan menuju desa. Akibatnya, jalan sempat terputus dan tidak bisa diralui kendaraan. Di ada korban jiwa dalam musibah ini, beberapa warga berusaha menyingkirkan batang pohon tumbang yang melintang dengan menggunakan gergaji mesin. Di kerobokan Jawa Tengah, Ustama Nusantara, ANews, melaporkan.